Intro Halo, apa kabar Anda? Semua mudah-mudahan selalu sehat, itu doa kami untuk Anda, tetap semangat juga. Dan saya bersama Bung Roki ingin ajak Anda ngobrol nih edisinya berbagi semangat pada hari Minggu ya di Pur. Jadi sport ini, kita sama-sama nggak janjian lagi-lagi, nggak janjian sama-sama pakai topik. Karena habis jalan pagi. Tapi, nyiram bunga ya, nyiram bunga. Wah itu bunga-bunga yang disukai oleh emak-emak itu, terutama yang orchidnya ya, anggreknya. Wah jangan dipublikasi, nanti diserbu sayang. Oh gitu. Bung Roki ini orang sebenarnya bingung. Ini mau diperpanjang atau tidak sih, sebenarnya PPKM darurat. Karena Menko PMK, Pak Mwajir Effendi kan mengaku bahwa itu rapat kabinet terbatas. Jadi artinya kalau terbatas kan memang orang-orang tertentu ya, Pak Jokowi sudah menyampaikan hal itu. Tapi dibantahnya oleh staff, dibantah oleh KSP, dibantah oleh Satgas COVID, dibantah oleh juri bicara Menko Marine Fest. Jadi sebenarnya rakyat mau pegangnya mana nih ya omongannya? Kalau secara hirarki kita lebih seperti Pak Menko PMK ya, Pak Mwajir. Dan orangnya kan selama ini kita lihat ya tidak banyak bicara dan juga kesannya nggak tricky lah kalau Pak Mwajir Effendi. Ini kekacauan koordinasi beginian, sebetulnya bukan baru sekarang. Kalau kita ingat sejak dari periode awal, setiap sidang kabinet kita dapat bocoran. Menteri saling menyenggol-menyenggol kaki di bawah meja ketika Presiden memimpin. Karena seolah-olah mereka tahu Presiden ini nggak bisa ambil kesimpulan. Dan begitu selesai rapat, sama-sama saling melonggok siapa mesti ngomong ya. Apa yang diputusin ya. Jadi sebetulnya ini yang disebut ada prinsip di dalam filosofi, bunyinya kira-kira begini nih. Saya sudah kutip-kutip aja karena ini sekali gue sekulia ya. What can be said at all can be said clear, clearly. And whereof one cannot said, one must be silent. Jadi kira-kira prinsipnya begitu. Kalau saya gampang kan, kalau orang bisa ucapkan sesuatu, dia pasti bisa ucapkan dengan jelas. Kalau dia nggak tahu apa-apa, mending dia diem gitu. Kira-kira itu, itu saya kutip dari siapa namanya itu. Ludwig Wittgenstein, ahli bahasa, filosofi bahasa. Nah itu yang terjadi di kita sekarang. Nggak tahu apa-apa tapi mau ngomong. Akibatnya merapa-merapa kan. Jadi kelihatan betul bahwa seluruh kebijakan kabinet itu sebetulnya nggak pernah ada notulasinya. Kalau ada notulasi dan ada keputusan, kan setelah sidang kabinet, presiden mesti tunjuk. Yang boleh omong ini ya. Jadi dia, kan biasanya dia langsung berbalik aja masuk kamar, lalu menterinya kalang kabut mau ngomong apa. Jadi ini dipimpin oleh seseorang yang nggak tahu sebetulnya persoalan. Nah karena itu orang mulai anggap, ah, Mujahir yang salah, atau Pramono yang benar sekarang. Enggak, semuanya itu ngambil inisiatif karena presidennya nggak bikin keputusan. Dan sangat menarik itu karena presiden juga baru saja mengumumkan bahwa vaksin berbayar itu dibatalkan. Ini kan menarik juga dan yang mengumumkan kali ini Pramono Anung. Dan kemudian saya baca twitternya Pak Dipo Alamantan Sepkap. Dia bilang, nah ini baru benar. Yang mesti ngomongin itu Pramono Anung. Bukannya orang bersorban, bukannya buzzer, bukannya siapa-siapa. Ini rupanya orang sekelas Pak Dipo pun dalam bahasa anak sekarang terpaksa harus nyinyir melihat situasi semacam ini. Nanti sebetulnya kalau saya bayangin Pak Pram, teman baik saya, dia pakai sorbannya si siapa oknum itu tuh. Supaya terlihat bahwa ada dua orang yang tampil, yang pakai sorban dan yang pakai otak gitu kan. Pramono kan otaknya bagus kan. Jadi kita lihat sebetulnya banyak orang di istana yang mau tampil. Supaya Pak Jokowi tahu mereka lagi berfungsi. Padahal sebetulnya semakin banyak yang tampil semakin kacau. Jadi memang Pramono adalah orang yang mengerti isi, bahkan kunci-kunci rahasia istana saya kira Pram yang paling paham tuh. Karena dia yang mampu untuk bikin relasi politik dan pengalaman politik. Pram itu luar biasa. Jadi saya paham kalau akhirnya Pram yang ngomong gitu. Supaya semua diem ya. Ini keadaan kita begitu. Ini keadaan pandemi COVID yang berantakan beginian. There of one must be silent. Begitu sebetulnya. Nah ini keadaan yang... Ya tapi kita sudah duga dari awal ini pasti begini terus. Dan Pak Jokowi karena dia bingung apa yang telah diputuskan, dia ambil inisiatif sendiri tuh. Mondar-mandir jalanin fungsi RTRW tuh. Yaitu bagi-bagi sumbaku dan obat. Yang seharusnya dia yang putuskan sesuatu seorang. Dia bikin sendiri. Nanti bisa Pramono bilang ya Pak Jokowi, keluar dari keputusan. Karena nggak ada keputusan sidang kami. Lihat bahwa Jokowi mesti bagi-bagi obat. Dia adalah pemimpin. Pemimpin itu tinggal di tempat. Lakukan koordinasi. Akibat dia jalan-jalan ya. Bawahannya juga bingung apa yang mesti diucapin. Iya, iya. Kan yang dibutuhkan orang sekarang itu bukan fotonya Pak Jokowi atau video Pak Jokowi bagi sumbaku. Tetapi bagaimana suku pemerintah menyediakan dana kalau mau PPKM darurat, kalau mau lockdown, sumbaku bisa sampai ke semua rumah tangga. Saya bisa membayangkan betapa repotnya Pak Jokowi harus keliling keseluruh Indonesia bagi-bagi sumbaku itu. Dan seolah-olah ini masih mau kampanye. Jadi ini beliau itu betul-betul nggak punya pengetahuan tentang sosiologi masyarakat. Tentang psikologi emak-emak. Itu yang marah-marah jengkel. Iya, Jokowi bagi-bagi sumbaku di beberapa tempat. Dan kita menghitung, kalau Pak Jokowi malam-malam pergi atau keluyuran pergi bagi sumbaku, nilai operasi pas Pampres itu lebih banyak daripada yang dibagikan. Karena ini adalah kegiatan yang berbahaya. Banyak orang yang menganggap Pak Jokowi ambil risiko apa. Dan pas Pampres kan dua hari sebelumnya udah ngamanin wilayah itu pasti kan. Dan uang udah turun segala macam. Jadi biaya untuk mempertahankan pencitraan itu justru memboroskan lagi keuangan negara. Kalau Pak RT, modalnya berapa Pak RT? Cuma paling modal dua cangkir kopi. Pak RT mandir tiga jam bagikan. Dan Pak RT yang paham tentang keadaan masyarakat. Jadi ini Pak Jokowi selalu ingin nyuri poin. Padahal sebetulnya dia udah pointless. Sebagai wartawan yang pernah meliput cukup lama di istana kepresidenan, saya tahu setiap kali kunjungan presiden itu biayanya besar sekali. Karena tidak hanya melibatkan pas Pampres, tapi melibatkan poramil setempat, porres tempat, bahkan porres tempat. Turun tangan itu. Dan itu biaya mobilisasinya gak kecil. Dibandingkan kalau itu dana mobilisasi itu dibagikan untuk sembako, dikonversi menjadi sembako rakyat, itu udah besar sekali. Ya begitu keadaannya kan. Rakyat jengkel sebetulnya. Ini presiden ngapain sih modern mandir? Nanti lama-lama ada yang bilang, saya pindahkan ke Papua. Sama seperti Bu Risma yang gak paham tentang psikologi politik, psikologi masyarakat, lalu memilih kalimat yang sebetulnya menyakiti rakyat Papua. Jadi keadaan semacam itu juga yang dirasakan rakyat mungkin. Presiden sebetulnya sedang menyakiti rakyat. Karena rakyat menunggu kebijakan. Itu yang ditunggu rakyat. Nah, presiden penuhi tuntutan rakyat itu dengan tampil, bawa kamera, bawa pas-pames yang pasti menghabiskan uang. Gak ada kepekaan betul nih. Dalam upaya kita untuk memulihkan ekonomi dan kesehatan bangsa. Gak ada kepekaan. Saya, kalau kita coba berempati ya, hubungi Roky dengan Pak Jokowi, jangan-jangan Pak Jokowi itu sekarang ber, itu apa ya, situasinya teraliniasi gitu. Dan beliau itu terlepas dari realitas yang sesungguhnya, karena ternyata kemarin, kan kita sebelumnya bingung, ada sejumlah menteri yang jalan-jalan di Amerika ya. Itu menteri perdagangan sama menteri investasi yang saya kenal wajahnya. Dan itu publik ribut, kenapa dalam situasi begini tiba-tiba jalan-jalan ke Amerika dan alasannya mencari investasi, mendatangkan investasi. Hari begini siapa yang mau investasi? Nah, kita lebih terkejut lagi ketika muncul juga larangan. Lagi-lagi Pramona yang menyampaikan bahwa para menteri itu dilarang untuk pergi ke luar negeri, kecuali Pak Jokowi. Lah kok bisa Pak Jokowi, gak ngerti ada menterinya jalan-jalan ke Amerika. Dan kita udah berkali-kali menganalisis bahwa akhirnya yang kita sebut presiden itu, sebetulnya dia tidak memimpin itu, karena gak ada ide. Apakah dia berkuasa? Dia juga tidak berkuasa. Karena di sekitar dia itu, orang bikin string, bikin benang-benang untuk ngatur dia sebetulnya secara halus. Udah Pak Jokowi pergi aja, belusukan, segala macam. Dan orang tahu bahwa dia akan diledek. Jadi sebetulnya ada semacam konspirasi aneh di istana yang memang menginginkan supaya presiden itu buat kesalahan terus-menerus. Karena memang dia tidak mungkin untuk diminta untuk memimpin. Jadi udah diremuskan, mungkin oligarki udah ketemu dengan 2-3 partai yang potensial untuk narik diri dari istana. Ini yang sedang berlangsung sebetulnya. Jadi saya melihat, nasib dari bangsa ini adalah dipimpin oleh orang yang tidak bisa memimpin, juga tidak bisa berkuasa. Kalau dia berkuasa, mestinya seluruh perintahnya didengar oleh kabinet. Ada yang bilang, yaudah lah, silahkan aja presiden ngomong kita nyari vaksin, minta divaksinasi di Amerika sambil khak-khiki dengan alasan nyari investasi. Jadi dia tidak berkuasa, sekaligus tidak memimpin. Lalu presiden apa? Dia memang menang pemilu. Itu doang. Menang pemilu, tapi tidak kuasa, tidak memimpin. Yang gila sih. Dalam situasi semacam itu kan sebenarnya secara personal kita bisa berempati dengan Pak Jokowi. Karena situasi yang Anda gambarkan tadi kan sebenarnya situasi yang tidak membahagiakan sama sekali. Kalau orang seperti kita kemudian tidak punya kekuasaan, ya itu kita malah enak-enak. Tapi kalau realitasnya kita sebagai presiden, tapi kita tidak berkuasa, tidak memimpin, itu kan menurut saya itu sebuah sebuah situasi yang saya sulit untuk menggambarkan bagaimana perasaan itu kalau menyebabkan pada kita. Kalau ilmu psikologi, sudah bilang kan, orang ini juga mengalami ODGJ. Pasti dia mengalami gangguan jiwa. Karena dia tidak pegang kontrol. Padahal dia tahu bahwa setiap saat bakal ada keresahan sosial baru. Dia tidak tahu apa sebetulnya yang terjadi di belakang ruang rapat istana itu. Bahwa para menteri saling WA untuk saling menilai ini. Bagaimana pemimpin kita ya? Tapi memang keadaan kita ada dalam situasi pandemi sehingga energi untuk memaksakan perubahan juga sering terhalang. Tetapi kalau kita lihat di bawah, keinginan untuk mendorong perubahan itu sudah tidak bisa ditandai lagi. Jadi saya menganggap di sekitar Jokowi elitnya lagi bikin kalkulasi. Loloskan perubahan sosial secara cepat atau menunggu ya menunggu kedunguan demi kedunguan dibuat oleh kebijakan Presiden kan. Semua ini berawal dari memilih seseorang yang dalam kapasitas kurang. Jadi bukan kita tidak menjadikan Pak Jokowi memang dia kapasitasnya kurang. Jadi mau dia apain gitu kan? Baser mau bantu juga sudah tidak bisa. Nah mungkin sekali PDIP yang lagi berpikir oke beliau sudah selesai. Karena itu kita pelan-pelan susun perubahan secara konstitusional. Nah pikiran itu juga yang kita sebagai analis mulai bikin kalkulasi. Kenapa ada reaksi publik yang besar-besaran di daerah itu? Apa ada semacam penggerahan untuk delegitimasi? kita tidak tahu. Mana-mana kalau kata kue serah-serah. mungkin begini ya ini supaya tidak salah paham dan kemudian digoreng macam-macam yang Anda maksud mungkin ODGJ ini lebih pasnya orang dengan gangguan jabatan seperti yang kemarin. Karena jujur saja kan ini yang terganggu jabatannya Pak Jokowi ya. Bukan secara kejiwaan kita belum tahu karena itu bukan kompetensi kita. emang kita tidak punya kompetensi untuk menilai itu tapi kita bisa baca beberapa gejala bahwa beliau sebetulnya cemas kalau kita perlu tidak istilahnya ya kecemasan itu manusia karena beliau mesti mikirin ekonomi dan pandemi tetapi dalam ilmu psikologi itu tetap mesti dianggap sebagai ada namanya apa namanya GAD General Anxiety Disorder ini kita pakai bahasa ilmiah jadi disorder kecemasan yang agak umum semua orang mengalami itu Sri Mulyani mengalami gangguan jiwa agak ringan juga semua menteri sebetulnya mengalami gangguan jiwa agak ringan karena gak mungkin dalam situasi semacam ini orang itu kesehatan juanya itu normal tidak mungkin itu secara teoritis setiap ketidakmampuan untuk membayangkan masa depan gimana harapan itu hilang maka orang mengalami kecemasan nah kecemasan itu adalah gangguan jiwa yang minor nah itu kira-kira tapi yang paling jelas adalah gangguan jabatan nah dalam situasi semacam ini menurut saya kalau kita mau serius mencermati ini agak sangat berbahaya situasi bangsa ini ketika ketekanan pandemi semakin serius ekonomi juga makin serius dan kita butuh seorang pemimpin yang kuat yang bisa mengendekalkan situasi sementara Pak Jokowi saya menggunakan bahasa netral kemudian teraliniasi terlepas dari dari realitas dan kemudian tetap asik dengan gayanya lama seolah-olah dia masih berkampanye nah itu istilah bagus juga tuh teralienasi artinya ada kesedaran palsu di dalam dirinya itu namanya alienasi artinya dia membayangkan sesuatu yang dia gak mengerti tapi tetap dia anggap bahwa itulah wilayah paling comfort zone dia jadi Pak Jokowi balik lagi pada tadi wilayah yang comfort zone dia karena dianggap bahwa ini adalah satu proses kampanye yang panjang jadi presiden masih anggap bahwa dari 2014 sampai 2014 itulah masa kampanye karena itu bahasanya dan gesturnya gak berubat jadi beliau masih mengingat terus apa yang diajarkan pada dia 2014 oleh penasihat-penasihatnya begini Pak cara melampaikan tangan begini Pak cara menyaparak dia ada disitu di dalam kenikmatan palsu itu saya kira tepat untuk menggambarkan situasi itu karena agak mengherankan dalam situasi seperti sekarang kemudian beliau mengambil langkah semacam itu tetapi dengan penjelasan anda tadi itu memang comfort zonenya Pak Jokowi ya ketika beliau pusing melihat situ melihat berbagai persoalan dan kemudian beliau lari seperti itu jadi apa ya kalau zona nyaman itu ya ketika ada peristiwa apa-apa orang kemudian menarik ke pompongnya dan kebetulan ke pompongnya Pak Jokowi disitu bagus betul sebetulnya dalam upaya untuk merawat batin dia supaya tidak terpengaruh dengan isu tapi justru dengan cara itu orang menganggap dia tidak paham bahwa ada selain comfort zone-nya ada ada wilayah yang dangerous jadi zona yang berbahaya justru yang tidak dipahami oleh Pak Jokowi jadi sudah kita kita mungkin tiba pada satu kesimpulan bahwa ini bangsa memang harus dibersihkan seluruhnya dan pembersihan itu yang sedang berlangsung jadi mereka yang menganggap Pak Jokowi tetap melayani rakyat itu sebetulnya juga masuk gagal jiwa jadi orang-orang di sekitar Jokowi juga yang mengalami gagal jiwa atau tidak punya jiwa lagi sehingga membiarkan Pak Jokowi seolah hidup dalam ke pompong comfort zone-nya sendiri yang membahayakan karena setelah ke pompong itu mau jadi kupu-kupu dia lihat hutannya sudah tidak ada kalau kasus Pak Jokowi kita bisa memahami itu comfort zone-nya Pak Jokowi tetapi bagaimana dengan orang yang tetap mengelung-elungkan mendewakan-dewakan Pak Jokowi dan menganggap bahwa dalam situasi semacam ini Pak Jokowi adalah pemimpin yang sangat sensitif terhadap penderitaan warga makanya kemudian dibelain malam-malam datang bagi-bagi sembahku sendirian ini orang-orang yang sebetulnya tidak punya harapan tapi berharap pada orang yang tidak punya harapan lagi kita mau terangkan itu sebagai dalam istilah yang lebih tepat itu fatalistik jadi udahlah orang yang sudah fatalistik yaudah dia penciumannya itu walaupun tidak kena covid itu sudah hilang dia tidak bisa lagi mencium nilai-nilai etis dari kekuasaan kemampuan dia untuk menganalisis kejalan kecil sudah tidak ada jadi sudah fatalistik saja mari kita sama-sama mendukung Presiden Jokowi iya mendukung untuk diturunkan betulnya begitu kan rakyat ini dalam kalau orang dalam budaya Jawa dikenal ada satu istilah yang saya kira bisa menggambarkan situasi itu Anda pasti pernah mendengar juga pejah gesang nilai Jokowi itu kan hidup mati atau mati hidup ikut Pak Jokowi itu boleh kalau itu bukan soal politik dalam politik dibutuhkan krisis itu untuk mengevaluasi dan menganalisis keadaan kalau hidup mati ya itu silahkan kalau romans antara sepasang suami istri itu atau sepasang kekasih itu menghendaki hidup mati yaudah lakukan aja tapi ini soal bangsa hidup mati bangsa itu ada di dalam kebijakan nah kebijakan yang dihasilkan oleh orang yang fanatik semacam ini mau hidup mau mati itu artinya mematikan bangsa padahal kita ingin hidup-hidup bukan hidup mati itu biarkan aja ya mau mati mati aja tapi bangsa ini kan gak boleh mati kalau Basar memang bahasa memang menghendaki keinginan untuk bunuh diri ada tapi gak mampu juga jadi bayangkan Basar harusnya bunuh diri melihat keadaan yang buruk tapi untuk bunuh diri pun dia gak mampu jadi memang udah fatal oke Bu Merogi mari kita terus amati karena menurut saya kalau dari sisi fenomena politik kita ini situasi politik Indonesia memasuki masa-masa yang sangat menarik gitu ya dan sebagai orang yang mengabati ini kita tidak boleh melewatkan satu detik pun karena situasinya bisa dengan cepat berubah betul mungkin satu detik setelah kita tutup pembicaraan pagi ini WA group diantara kabinet mulai lagi kapan ya kita lakukan konsolidasi untuk mengakhiri kabinet itu seperti yang terjadi terima kasih Bu Merogi terima kasih Sampai jumpa